Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Perkenalkan, saya Siti Rizky Anafia NIM 1913521023 Saya dari kelas MSBA Saya akan menjelaskan Ciri morfologi, ciri morfometrik Atau cara menghitung Ikan itu sendiri, serta Cara membedah ikan tersebut Bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini Yang pertama Ini ada penggaris untuk mengukur panjang ikannya Di sini ada pisau sedang Untuk memotong ikannya Di sini juga ada pisau besar Untuk memotong ikannya Ini cutter, juga untuk memotong ikannya Selanjutnya ada benang Untuk mengukur ikannya juga Ini ada gunting Untuk mempermudah memotong ikannya Di sini ada kertas putih Untuk melabisi ikan Di sini ada alas Untuk memotong ikannya Dan ikan yang saya gunakan dalam praktikum ini Yaitu eutinis apinis Atau yang sering disebut dengan ikan tongkol Saya akan menjelaskan ciri morfologi Ikan tongkol atau ciri yang terlihat Ikan tongkol mempunyai ciri morfologi Atau tubuhnya berukuran sedang Seperti torpedo Mempunyai dua sirip punggung yang dipasarkan oleh celah yang sempit Sirip punggung pertama diikuti oleh celah sempit Sirip punggung kedua diikuti oleh 8 sampai 10 Sampai 10 sirip tambahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ikan tongkol tidak memiliki gelombung renang Dan warna tubuh pada bagian punggung ikan Ini adalah gelap kebiruan Seperti dilihat gelap kebiruan Dan memiliki corak-corak seperti ini Dan pada sisi badan dan perut berwarna putih keperakan Bisa dilihat yang seperti ini Bagian perut berwarna putih keperakan Selanjutnya, gelapik klasifikasi ikan tongkol Kingdomnya Animalia Filmnya Cordata Kelasnya Tanoaste Ordonya Perchiformis Familinya Scorombides Genusnya Autinus Spesiesnya Eutinus Afinis Ikan tongkol memiliki beberapa sirip Yang pertama, ini namanya sirip dorsal Terdapat pada bagian punggung ikan tongkol Bila seperti ini ya Sirip dorsal Ini namanya sirip dorsal Nah, yang di tengah ini namanya sirip vektoral Dia terletak di bagian di dekat penutup Di dekat penutup overkulum Di bawah ini namanya sirip pentral Bisa dilihat sirip pentral Dan yang di dekat anus ini namanya sirip anal Bisa dilihat Kemudian, ekor ini namanya sirip kerdal Atau sirip ekor Dan di bagian kepala ini Kepalanya ini disebut dengan anterior kepala Saya akan menjelaskan ciri murkometrik ikan tongkol Atau ciri yang bisa dihitung Ciri murkometrik ikan tongkol Bisa dihitung dengan menggunakan benang Benang ini supaya dapat memaksimalkan hasil perhitungannya Kemudian, menggaris juga Ciri murkometrik ikan tongkol itu Ciri yang bisa dihitung Seperti kita menghitung jarak antara anterior kepala Sampai bagian lakukan ekor Pridorsal, orbel Panjang rahang Rahang atas dan rahang bawah Dan seterusnya Yang pertama Menghitung panjang total length Panjang atau yang disebut dengan panjang total tubuh Jarak antara anterior kepala Sampai dengan ujung ekor Ini yang dinamakan ujung ekor Kita bisa menghitungnya menggunakan benang Dari benangnya ini kita ambil dari anterior kepalanya Anterior kepala Sampai dengan Sampai dengan ujung Ujung ekornya Seperti sini Terus kita letakkan depan baris Berapa hasilnya Ini lebih dari 30 Terus kita hitung lagi Tadi saya sudah hitung Dan hasilnya itu 39 cm Yang kedua Porket length atau FL Jarak antara anterior kepala Sampai bagian lakukan ekor Kebetulan ekor pada ikan pangkol ini Yaitu porket Jadinya kita dapat menghitungnya Sama seperti tadi Kita menggunakan benang Dari anterior kepalanya Sampai dengan porket Nah sampai sini Sampai sini Kita gunakan penggaris lagi Supaya hasilnya Kita menggunakan benang ini Supaya hasilnya lebih maksimal Saya mendapatkan Hasil penghitungan yaitu 35 cm Yang ketiga Standard length atau SL Jarak antara anterior kepala Sampai dengan Pangkal ekor Yang ini dinamakan Pangkal ekor Kita hitung Dari sini Sampai sini Sama seperti tadi Kita menggunakan benang lagi Untuk menghitungnya Dari sini Sampai Sini Lalu Letakkan di penggaris Saya mendapatkan hasil 33 cm Nah yang keempat adalah Pridorsal length Pridorsal length itu Jarak antara bagian antara Anterior kepala Sampai bagian Anterior dasar sirip dorsal Anterior sirip dorsal itu Yang ini Ini kan tadi namanya sirip dorsal Berarti yang dinamakan Anterior Dasar sirip Dasar siripnya itu yang ini Berarti kita hitungnya Dari anterior kepala yang ini Sampai dengan ini Kita menggunakan benang Dan saya dapat Hasilnya itu 11 cm Selanjutnya Yaitu orbl Atau orbital length Jarak antara Kedua bagian terluar Kelopak mata Jarak antara bagian Terluar kelopak mata Berarti yang ini Dan saya juga sudah Pakai benang Dan penggaris Hasilnya itu 1 cm Selanjutnya Ada A length Garis tengah dari Rongga mata Ikan tongkol Garis tengahnya itu Berarti kita dapat Menghitungnya Dari sini Sampai sini Garis tengahnya ini Selanjutnya Saya dapat hasil 1 cm Selanjutnya itu Kaudal Pedumkel length Jarak antara Pangkal ekor Pangkal ekor Bagian posterior Dasar sirip dubur Dasar sirip dubur itu Terletak pada Di bagian belakang Sirip anal Di sini Sirip anal Kita hitungnya itu Dari Pangkal ekornya Sini Sampai sirip anal Dan Saya dapat perhitungan Hasil 8 cm Panjang rahang atas Panjang rahang atas Berarti Panjang rahang atas Yang ini dinamakan Panjang rahang atas Dan yang ini Panjang rahang bawah Yang pertama Yaitu panjang rahang atas Kita menghitung Panjang rahang atas itu Dari sini Sampai Dengan sini Seperti ini Kita hitung Dan saya dapat hasil 4 cm Kemudian Panjang rahang bawah Panjang rahang bawah itu Berarti Dari sini Sampai sini Saya dapat perhitungan 4,1 cm Selanjutnya Head length Jarak antara Bagian anterior kepala Dengan bagian Posterior overculum Posterior overculumnya itu Dari sini Anterior kepala Sampai sini Sampai sini Saya dapat perhitungan 9,5 cm Sampai sini Sampai sini Sampai sini Yaitu Jarak antara Bagian anterior kepala Dengan bagian anterior Kalau pak mata Bagian anterior kepala Sampai dengan bagian anterior Kepala Kita hitung Menggunakan benang Saya dapat Hasil 3 cm Selanjutnya itu Post orbital length Jarak antara Bagian posterior Kelopak mata Sampai dengan Sampai dengan bagian Posterior Overculum Jadi Saya hitung Dari Kelopak matanya Sampai Dengan Penutup insang ini Atau yang disebut dengan Posterior Overculum Saya dapat Hasil Perhitungan 7 cm Itu Menghitung Tinggi kepala Tinggi kepalanya itu Jarak terbesar Antara Dorsal Dan Pentral Bagian kepala Berarti Kita hitung Dari Ini Sampai Sini Kita hitung Bagian kepala Dari Pentral Overculum Sampai dengan Pentral Overculum Yang Disini Kita hitung Pakai benang Tengah-tengahnya Tengah-tengah Pentral Overculum Saya dapat Hasil Perhitungan Yaitu 8 cm Selanjutnya Yaitu Tinggi Badan Jarak terbesar Antara Dorsal Dan Pentral Bagian tubuh Ikan Berarti Jarak Antara Dorsal Yang ini Sampai Bagian Sini Ini kan Pentral Sirip Pentral Jadi Kita hitung Dari Dorsal Dari Sini Sampai Sini Sini Saya dapat Perhitungan 10 cm Akan menghitung Tinggi pipi Tinggi pipinya Itu jarak Antara Rongga mata Rongga mata Dengan bagian Anterior Dari Overculum Itu sendiri Kita hitung Dari rongga mata Sampai Overculum Saya dapat Hasil 3,5 cm Selanjutnya Tinggi Bawah mata Tinggi Bawah mata Ini Kita hitung Jarak Antara Kelopak Mata Bawah Dengan Rahang Selanjutnya Saya akan Mengukur Tebal Badan Atau Kepala Jarak Terbesar Antara Kedua Sisi Badan Atau Jarak Terbesar Antara Dua Ketutup Keping Insang Antara Kedua Sisi Kepala Nah Maksudnya Itu Dari Tutup Insang Yang Ini Sama Yang Ini Kita hitung Tengah Tengah Kemudian Letakkan Di Penggaris Saya dapat Hasilnya Itu 12 cm Kemudian Panjang Dasar Sirip Dorsal Jarak Antara Pangkal Jari-jari Pertama Dan tempat Selaput Sirip Di Belakang Jari-jari Terakhir Bertemu Dengan Badan Jarak Ini Diukur Melalui Badan Sirip Maksudnya Itu Panjang Panjang sirip Tersalnya Yang Dari Sini Sampai Sini 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 Kita Ukur Menggunakan Benang Ini Dari Dari Ujung Sini Sampai Ujung Bawah Sirip Dorsal Saya dapat Perhitungan Yaitu 8 cm Kemudian Yang Selanjutnya Tinggi Sirip Dorsal Tinggi Sirip Kita Hitung Yang Ini Tingginya Dan Yang Panjang Kita Hitung Menggunakan Benang Lagi Disini Sampai Sini Saya Dapat Hasil Perhitungan 4 cm Terakhir Yaitu Mengukur Panjang Sirip Pektoral Panjang Terbesar Menurut Arah Jari Jari Sirip Dari Ujung Sampai Pangkal Yang Ini Namanya Sirip Pektoral Yang Ini Namanya Tinggi Dan Kita Atakan Di Penggaris Saya Dapat Perhitungan Yaitu 2 cm Selanjutnya Yaitu Cara Membedah Ikan Membedah Ikan Itu Gunakan Pisau Yang Tajam Supaya Ikannya Tidak Hancur Jadi Yang Pertama Itu Bagaimana Sistem Otot Cara Kita Membedah Ikan Tapi Bagian Perut Itu Tidak Hancur Kita Potong Dari Garis Anal Garis Anal Semua Ikan Ikan Itu Pasti Memiliki Garis Anal Kita Potong Ya Seperti ini Seperti ini Ada Otot Otot Ikannya Bisa Dilihatkan Apabila Kita Hancurkan Ada Tulang 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 Ikan Yang Terdapat Di Ikan Tunggol Ini Dan Bisa Dilihat Seperti Sistem Otot Ini Sama Seperti Yang Ada Di Modul Dan Bisa Dilihat Juga Kerangka Tulang Ini Dan Bagian Perut Ini Tidak Tidak Hancur Jika Kita Menggunakan Pisau Yang Kajam Untuk Selanjutnya Itu Kita Bedah Bagian Terut Kita Bedah Bagian Terut Tapi Kemudian Kita Lanjut Untuk Melihat Bagian Dalam Ikan Yang Kita Gunakan Yaitu Gunting Supaya Tidak Rusak Yang Kita Potong Menggunakan Gunting Dan Kita Akan Lihat Isi Dalam Pada Ikan Kita Gunting Di Bagian Anak Ikan Bisa Kita Lihat Perhatikan Di Dalam Tubuh Tentang Pol Ini Terdapat Adanya Donat Terus Ada Lampung Nah Seperti Polisi Ini Merupakan Ini Ini Adalah Rambung Dan Ini Adalah Donat Dan Disini Terdapat Ada Ada Ginjal Dan Ada Hati Hati Itu Kalau Kita Makan Pasti Rasanya Pahit Kita Gunakan Cutter Supaya Bisa Diambil Di Sedalamnya Buk Bawa Misalkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya itu cara membedah imsangnya. Seperti ini. Kalau sudah isinya diambil, pasti mudah untuk membedah imsangnya. Kita menggunakan bunting. Ini imsang dari ikan tongkol. Nah, jenis imsang dari ikan tongkol ini, ini namanya pemakan pelangton. Kita ambil imsang lagi. Ya, ya. 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 jenis insangnya ini namanya pemakan perangton selanjutnya yaitu bagaimana kita membedah bagian wataknya wataknya itu biasanya terdapat ada bagian ada bagian ada lengkungan disini disana terdapat ada koca kita iris-iris dari arah sampai ujung kita iris-iris seperti ini pelan-pelan saja selamat menikmati sampai ada warna putih di bagian bagi di bagian ujung kepalanya ini terdapat ada berlindung rangka kepalanya selamat menikmati nah kita iris-iris sampai nah sudah kelihatan ini bagian otaknya yang ini lendir yang warna putih lendir warna putih ini merupakan otak dari ikan tombol nah ini terdapat terdapat terangka pelindung di bagian otaknya pelindungnya itu muncul seperti ini nah bisa kalian lihat bagian yang ini itulah yang dinamakan otak ikan yang ini putih yang ini putih nah ini bagian otaknya tapi kita mau ambil nah ini adalah bagian otaknya kita mau ambil tapi sedikit biar tidak hancur nah inilah yang dimaksud dengan otak pada ikan ini dia itu seperti lendir seperti ini nah dia seperti ini ini ada banyak sekali kerangka yang pelindung kepala otaknya itu terdapat di sini yang merupakan kerangkanya yang putih-putih ini kita akan kerangka pelindung dari ikan sangkol itu sendiri sekian dari praktikum hari ini bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih